Wow, ini cuma timun sama cabai hijau, itu kasar ya Dan ini yang paling mantap guys, ini namanya arsik Ini makanannya orang Batak, daging yang diarsik Ini daging di bagian lemaknya, yang dikasih daun singkong Biasanya juga diganti dengan daun kecang panjang ya Rasanya joss banget pokoknya ini mah Aduh, mantap dah Oke, langsung aja kita makan, udah berdoa Wow, ini rasanya asem-asem, tapi gurih Ini pedas tambahin cabainya, karena anak-anak gak suka yang pedas Pokoknya rasanya Oke, ini hari ini mau coba memperkenalkan kalian Ada makanan Batak yang namanya arsik ya Nah ini, bisa kalian lihat Sebenernya arsiknya ada banyak, tapi ini disajikan biar langsung dimakan aja Segini, karena kalau misalnya arsik ini kita sajikan tapi gak dimakan Bisa basi ya Oke, langsung aja kita tunjukin sama kalian semua penampakannya Inilah arsik, arsik itu daging Bukan daging, makanan yang diarsik artinya dimarsik katanya Dikeringin gitu ya Nah ini, bumbunya tuh ditumbuk gitu Ada cabai, bawang, kemiri, tomat gitu ya Dihancurin, diulek tuh Kemudian abis itu Di Masak Langsung Kemudian di Setelah dimasak Dimasukin Bahan yang diarsik Yang diarsik itu Oh iya, ada juga asam Galugur Atau asam apa namanya kalau orang ini bilang? Kandis Asam kandis, iya betul Nah Yang bisa dijadikan Bahan buat diarsik itu Ini daging ya Kalau orang Batak bilang jagal gitu ya Jagal Itu daging ya mungkin pok ya Daging Babi gitu ya Tapi bisa juga yang lain Yang bisa diarsik apa aja Ada Untuk bahan yang diarsik itu Disini kan Daging pok ya Atau daging babi Tapi sebenarnya banyak juga yang diarsik itu adalah Ikan emas Sebenarnya bukan cuma ikan emas sih Ikan-ikan lain juga bisa Ikan-ikan kembung Ikan apa ya diarsik ya Cuma yang biasa dipakai semua orang Batak Buat diarsik itu adalah Buat hidangan itu Daging Biasanya daging babi ya Bukan sapi Bukan Bahkan kalau ada orang yang makan daging B1 ya Nggak pernah diarsik sih Biasanya yang diarsik itu adalah Daging babi Atau Ikan emas Bahwa ya ikan emas itu Jadi makanan khusus yang dipakai Dalam acara-acara adat tuh Biasanya pengantin Ketika nikah harus makan Ikan emas diarsik gitu Ikan emasnya dikasih bumbu begini nih Nah bumbu kuning ini kalau dimakan itu Rasanya Kalau sama nasi ya Kena nasi tuh Mantep banget Kalau dia mau pedas Eh kalau dia pedas Itu Akan sangat lebih Lebih enak menurut gue ya Menurut saya Tapi kalau disini Karena anak-anak Nggak suka pedas Nanti Sambalnya kita tambahin Yang lain gitu ya Nah Kalau daging babi juga Yang dibikin jadi asik Itu bagian-bagiannya khusus ya Dia biasanya yang bentuknya Banyak berlemak gini ya Kayak bagian daging kaki Ya kulit Nah ini lemaknya ini Kalau dimakan Enak banget Makanya orang Batak bilang Ini istilahnya Tabu-tabu gitu ya Kayak Yuppie loh Anak-anak kecil gitu ya Kayak jelly itu Padahal bukan jelly siapa ya Kenyal-kenyal Nah Itu kalau dimakan Rasanya khas gitu ya Pokoknya Enak lah ya Buat kita-kita Buat lidah orang Batak Beberapa temen juga Yang bukan orang Batak Pernah nyobain Dan rasanya nikmat Cuma kalau kalian Main drum orang Batak Terus dia punya Daging yang begini Aidanan yang begini Kalau kalian Muslim ya Kalau temen-temen yang muslim Ya jangan dimakan Itu pop Ya karena pernah terjadi Dulu waktu saya masih kecil Mbak-mbak yang kerja di rumah Lihat hidangan kayak gini Karena kita gak enak ngomongnya Dia main makan aja Padahal itu kan daging Bukan yang ini ya Halal buat dia Tapi ya Saya gak berani ngomong waktu itu Tapi belakangan sih Saya tahu katanya sih Kalau dia gak tahu Tapi dia makan Ya gak usah dia ya Tapi udahlah Yang pasti Kalau orang Batak Masak daging begini Ada hidangan seperti ini Ditanya dulu Kalau lihat dulu Bahannya Kalau ini ikan Ya pasti Dia halal lah ya Buat yang muslim Karena Bukan bumbunya yang ini Yang bikin dia Gak halal itu bukan bumbu Tapi bahannya Kalau bahannya daging Ya pasti Biasanya yang dipakai itu daging babi Tapi kalau ikan yang dibikin Ya itu ikan emas Ya halal Karena bumbunya ya Gak ada hubungannya sama Babi lah ya Istilahnya Ini namanya arsik Oke Itu analisis kita Tentang arsik Nanti Di video-video selanjutnya Saya akan coba ulas lagi Beberapa makanan khas Batak ya Karena Batak itu Punya makanan yang khas Ada arsik Saksang Binadar Naniura Dan sebagainya Nanti kapan-kapan akan kita ceritakan lagi Oke deh Jangan lupa like Subscribe dan komen Inilah dia arsik Oke Kita mau langsung makan Ini arsik Oh ya Ini pakai sayurnya Sayur daun singkong ya Buat nambahin Tapi di Apa namanya Di menu yang lain Bisa juga Bukan pakai daun singkong Tapi pakai Sayur kacang panjang ya Kacang panjang itu Dimakan Eh masukin Nanti saya masukin foto deh Foto Arsik Daging Eh Arsik Ikan emas Yang pakai Kacang panjang Dan Yang pakai daun singkong Kayak gini Oke dah Kita langsung aja makan Nah ini bumbunya Sedap banget Rasanya Makan dingin juga Makan gak terlalu panas juga Masih enak Oke jangan lupa like Subscribe dan komen Arsik Selamat pagi